Jika kita mempunyai soal seperti berikut, maka yang ditanyakan yaitu faktor dari kedua persamaan tersebut. Maka sebelumnya, jika kita mempunyai yaitu AC x², lalu ditambahkan dengan AD plus BC dikalikan dengan X, kemudian ditambahkan dengan BD, maka dapat kita faktorkan sehingga diperoleh yaitu AX plus B dikalikan dengan CX plus D. Sehingga, untuk soal yang pertama yaitu kita mempunyai 12X² dikurangkan dengan 43X, kemudian ditambahkan dengan 35. Sehingga kita mempunyai yaitu pada koefisien X² yaitu 12, lalu 35. Maka perkalian hasilnya yaitu 12 x 35, yaitu diperoleh perkalian hasilnya 420, kemudian dijumlahkan hasilnya yaitu min 43. Sehingga perkalian hasilnya 420 x min 43, yaitu diperoleh min 15 x min 28. Maka pada soal tersebut kita mempunyai yaitu 12 x², maka dapat kita tuliskan sebelumnya, 12 x dikalikan dengan 12 x, lalu dikurangkan dengan 15, 12 x min 15, lalu dikalikan dengan 12 x min 28. Karena pada soal yaitu 12 x², maka kita dapat bagi yaitu masing-masing ruas, yaitu untuk 12 x min 15 kita bagi dengan 3, untuk 12 x min 28 kita bagi yaitu dengan 4. Sehingga diperoleh yaitu 12 x min 15, maka menjadi 4 x min 5, kemudian dikalikan dengan 3 x min 7. Maka 4 x dikalikan dengan 3 x, yaitu diperoleh 12 x², lalu 4 x kalikan dengan min 7, maka diperoleh yaitu min 28, lalu min 28 dijumlahkan dengan min 15, maka diperoleh min 43, lalu min 5 kalikan dengan min 7, maka diperoleh plus 35. Sehingga faktor untuk soal yang pertama yaitu sebagai berikut. Lalu selanjutnya, untuk soal yang kedua kita mempunyai yaitu 24 x pangkat 3 min 26 x², kemudian min 28 x. Sehingga kita dapat menyerahanakan yaitu dengan mengubah bentuk, dengan membagi yaitu dengan 2 x atau mengeluarkan 2 x. Sehingga diperoleh yaitu 24 x pangkat 3 dibagi dengan 2 x, maka menyisakan 12 x², lalu min 26 x² dibagi dengan 2 x, maka diperoleh min 13 x, kemudian min 28 x dibagikan dengan 2 x, maka diperoleh yaitu min 14. Lalu selanjutnya, kita mempunyai yaitu suatu persamaan kuadrat, yaitu di mana 12 x² min 13 x min 14. Maka kita mempunyai suatu bentuk yaitu 12 x min 14, maka diperoleh yaitu min 168, kemudian dijumlahkan harus menghasilkan yaitu min 13. Maka perkalian yang hasilnya min 168, lalu dijumlahkan hasilnya min 13, maka diperoleh yaitu min 21 x min 168, lalu min 21 dijumlahkan dengan 8 x min 13. Maka kita mempunyai suatu faktor, karena itu 12 x², maka dapat kita tuliskan yaitu menjadi 12 x, lalu dikalikan dengan 12 x, lalu min 21, lalu 12 x dikurangkan dengan 21, dikalikan dengan 12 x ditambahkan dengan 8. Lalu selanjutnya, karena pada soal yaitu 12 x², maka kita harus membagi masing-masing yaitu dengan 12 x min 21 kita bagi dengan 3, lalu 12 x plus 8 kita bagi dengan 4. Maka diperoleh yaitu 12 x dibagi dengan 3, maka diperoleh yaitu 4 x, min 21 dibagi dengan 3, maka 4 x min 7, dikalikan dengan 12 x dibagi dengan 4, maka diperoleh yaitu 3 x plus 2. Sehingga faktor untuk persamaan kuadrat yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Maka untuk soal tersebut yaitu diperoleh 2 x dikalikan dengan faktor dari soal tersebut yaitu 4 x min 7, lalu dikalikan dengan 3 x plus 2 sehingga persamaan kuadrat untuk soal tersebut yaitu sebagai berikut. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.